Selamat siang, adik-adik semua kita memasuki di form. Jadi hari keempat ini sesion ke-15 ya, saya mau ucapkan selamat datang untuk Pastor Daniel Hanafi dari Los Angeles yang sibuknya luar biasa, tapi masih mau menyempatkan diri untuk bicara. Tema retret kali ini sederhana tapi sulit, yaitu bagaimana kita berhubungan, membina, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan itu suatu pelajaran yang sederhana tapi sulit dan itu dilakukan seumur hidup kita. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat datang Pak Daniel Hanafi. Silahkan Pak, apakah mau lebih dulu anak-anak salah satu berdoa atau gimana? Atau Pak Dani mau berdoa? Ya, let's pray. Silahkan. Silahkan adik-adik. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih buat berkatmu pada saat siang hari ini Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami, biarlah kau berkati Tuhan. Berkati juga Pak Dani yang akan menyampaikan setiap materi Tuhan. Biarlah Tuhan kau berikan hikmatmu atas kami, biarpun apapun disampaikan, boleh kau mengerti dan kami terapkan dalam hidupan sehari-hari Tuhan. Kau berkati Tuhan, setiap media yang kami pakai, jaringan komputer Tuhan, biarlah kau menyertai, biarlah tidak ada gangguan satu apapun Tuhan. Dan seluruh waktu ini kami serahkan ke dalam Tuhan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Well, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak. Sudah lama nggak lihat Bapak. Udah lama ya nggak ketemu. Iya Pak, udah lama nggak ketemu Pak. Tambah orang Pak. Itu Pak sama Bapak. Ada tambahan orang Pak? Tambahan anak-anak. Udah tambahan anak-anak ya? Wow. Yang pertama kali ini ikut, coba angkat tangan yang baru pertama kali ketemu saya. Shalom, salam kenal. Ini sesi keberapa Pak David? 15. Wah, ini retreat atau maraton ini ya Pak. Hebat juga. 15 session. Ya, kita kan tema besarnya ini kan, hubungan intim dengan Tuhan ya. Saya mau sharing. Saya share ini ya. Share screen saya ya. Iya. Oke. Judulnya, judul kotbah saya hari ini mungkin kurang lazim. Prison Break. ini mungkin ada beberapa film Hollywood yang judulnya ini. Prison Break. Artinya menjebol penjara. Impian semua orang yang di penjara adalah bisa bebas gitu ya. mungkin kalau kita bayangin film-film itu kita bisa membayangkan segerombolan narapidana gitu ya. Bisa ngejebol pintu keluar gitu. Terus penjaga penjaranya mungkin dipukulin atau gimana. Mereka memberontak keluar dari penjara dan akhirnya mereka bebas gitu kan. saya rasa banyak film yang temanya seperti ini. Dan di Alkitab juga ada beberapa cerita penjara sih. Cuman gak ada yang seperti di film-film Hollywood sih. Contohnya misalnya ada cerita penjara apa ya Paulus sama Silas gitu. Kakinya itu dibelenggu saudara. Tapi mereka saya pernah ke di Roma itu ya saya ada tempat penjaranya Paulus. Waduh saya sampai nangis-nangis di situ. Ngeri sekali penjaranya. Berdiri lurus aja gak bisa saking pendeknya gitu. Kayak seperti gua begitu. Di situ ada tempat dimana kayak tiang gitu dimana orang tuh dicancang di situ kayak seperti binatang aja saudara. Gak enak sekali. Tapi di situ dia gak melakukan pemberontakan sih. Dia cuman nyanyi mengangkat pujian di tengah-tengah itu Paulus dan Silas. Dan kemudian ada gempa bumi besar terjadi dan pelenggu mereka lepas semuanya. Sampai kepala penjara udah mau bunuh diri. Karena pada zaman itu seorang kepala penjara itu akan dihukum mati. Kalau satu saja narapidananya dia itu lepas. Dan ini satu penjara lepas semua. Tapi herannya ini ceritanya ini sangat tidak seperti di Alkitab. belenggu lepas pintu terbuka gak ada yang kabur. Sampai Paulus bisa ngomong eh jangan-jangan bunuh diri. Kita semua masih di sini. Kemudian dia sempat sharing firman Tuhan, Injil, kepala penjara bertobat di Baptis. Baru besok paginya mereka dilepaskan secara resmi saudara. Itu kalau dibikin film ya mungkin kurang laku karena gak ada yang percaya. kemudian Petrus pernah di penjara juga. Malaikat turun datang situ terus semua orang penjara semua pengawal penjara pada tidur pintu terbuka semua dia keluar dengan nyaman gitu ya. Itu cerita penjara lainnya. Terus tentunya kita ingat sama yang namanya Yusuf. Nah ini dia juga di penjara sebenarnya. Dia sebetulnya hidupnya lagi lagi naik tuh dia. Lagi naik. Dia jadi udah di rumahnya Potiphar tadinya sebagai Buddha. Naik, 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 naik. Jadi orang nomor dua jadi orang nomor paling tinggi dia di situ. Nomor dua setelah Potiphar di rumah angkanya Potiphar. Cuman si istrinya itu anu ya apa namanya naksir sama si Yusuf diajak tidur aduh minta ampun deh. Si Yusuf ini nahan-nahan dan gak mau dan sebagainya. Tapi akhirnya di fitnah. Ya masuklah dia ke penjara. Dia mungkin mikir aduh saya tadinya di bawah sebagai budak udah naik sekarang lebih rendah lagi dari semula. Sekarang malah jadi di penjara. Dan dituduh dengan tidak adil dan dihukum dengan dengan tidak adil juga. Kasian sekali dia ini. Jadi dia dilemparkan ke dalam penjara untuk cukup lama. Nah kita akan baca dari kejadian 39 ayat 19. Ini kisahnya si Yusuf bagaimana dia masuk penjara. baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Saya gak tahu nih dia marah sama Yusuf atau marah juga sama istrinya karena saya rasa dia mestinya tahu sih model apa itu istrinya itu. Lalu Yusuf tapi ya mau gimana? Istrinya bilang begitu ya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya itu dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahan raja dikurung. Oh ini tempat tahanan raja dikurung berarti agak lain dengan penjara yang lain. Ini VIP prison ini. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21 tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah saudara ini yang saya warnai kuning ini ada tiga hal di sini. Yang pertama penjara. Yang kedua tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang ketiga apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. coba saudara perhatikan ya antara ini ada tiga hal. Penjara Tuhan menyertai apa yang dikerjakannya berhasil. Kalau saudara bandingkan nomor satu sama nomor tiga ini gak masuk akal sama sekali ya. Penjara dibandingkan dengan segala yang dibuat dikerjakannya berhasil. Bagaimana orang itu bisa berhasil di penjara. yang namanya orang sukses itu kok bisa penjara dan sukses itu tidak tidak cocok semestinya. Gimana caranya bisa cocok bisa sukses di penjara. Nah mungkin kita ini saya hari minggu yang lalu ini sudah persis enam bulan enam bulan kebaktiannya online. Sudah enam bulan loh ini 24 minggu gak bisa ketemu orang gak bisa pergi kemana saya mau gak bisa travel apalagi warga Amerika tidak diterima di seluruh dunia. Wah kayak di penjara ya Pak. Kayak di penjara Pak Gatuh. Kayak ini kan saya saya mau gak bisa kemana-mana saudara gak bisa kemana-mana gak bisa travel mau pergi kemanapun juga orang penduduk Amerika ditolak gak bisa masuk negara manapun juga. Saya mau 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 berlibur ke Eropa satu-satunya negara yang nerima US citizen cuman Croatia. Siapa yang mau ke Croatia lah? Aduh kayak di penjara bener nih. Kita gak mau kebaktian sekarang di California gak boleh saudara. Gak boleh kebaktian di dalam gedung. Hanya boleh di luar gedung. tapi di luar gedung gak boleh nyewa tempat lain. Hanya boleh di tempatnya sendiri. Nah gimana? Dan gak boleh nyanyi. Gereja gak boleh nyanyi itu gimana? Bener-bener kita ini saat ini berada di dalam penjara. Nah pertanyaannya ini begini. Gimana kita bisa pergi dari nomor satu ke nomor tiga? Bagaimana dari penjara kita bisa berhasil dalam segala yang kita kerjakan? Coba pikirkan saudara. Ya gimana dari satu ke tiga? Jawabannya ya lewat nomor dua saudara. ini tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah saudara Tuhan itu menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kalau bahasa Inggrisnya but God was with Joseph in prison. Dia menyertai Yusuf ketika Yusuf itu di penjara. seringkali kita ini punya konsep yang keliru sih memang. Konsep kita adalah kalau Tuhan menyertai saya saya tidak akan di penjara. Penjara itu tempat yang tidak enak. Tempat yang tidak nyaman. Tempat dimana saya tidak ada kebebasan. Kalau Tuhan menyertai saya pasti dia meluputkan saya dari penjara. Tapi disini jelas-jelas firman Tuhan mengatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf di penjara. Berarti Tuhan ada di dalam penjara itu bersama dengan Yusuf. Nah itu itu merupakan suatu hal yang saudara dan saya harus mengerti. Karena tidak selamanya kita itu di tempat yang kita suka dan yang nyaman saudara. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Tapi Tuhan mempunyai janji bahwa dia akan selalu menyertai kita. Bahkan ketika kita berada di penjara sekalipun. Dan karena itu karena itu Yusuf itu bisa rise above his situation. Dia bisa menanggulangi keadaannya itu saudara. Dia bisa bisa melewati hal itu semuanya. Apa yang dia alami? Ini saudara, unjustly accused. Dituduh secara tidak benar. Orang dia gak ngapa-ngapain. Dia gak mau mengkhianati Tuhannya Potiphar kok istrinya aja yang gatul benar. Dan kemudian dia yang memfitnah bahwa seolah-olah Yusuf mau memperkosa istrinya Potiphar. Padahal sebaliknya yang benar. Dia dituduh dengan tidak benar. Dan bukan hanya itu saja. Dia dihukum dengan tidak adil. Dia unjustly accused plus dia unfairly punished. Nah, hal ini terjadi di saat Tuhan menyertai Yusuf. Banyak orang keliru berpikir kalau Tuhan menyertai saya, hal ini tidak akan terjadi kepada saya. Oh, saudara, tidak demikian sama sekali. Tuhan menyertai Yusuf, tapi tetap dia mengalami yang namanya divitnah. Tetap dia mengalami di penjara secara tidak adil. Nah, tapi karena dia tahu Tuhan berserta dengan dia, dia bisa menanggulanginya dengan pertama, dia tetap memiliki sikap positif. Sehingga dia tetap prospering. Dia tetap makmur. Kemakmuran itu bukan harta yang ada di tangan kita. Tetap tapi harta yang ada di dalam hati kita, saudara. Jadi, orang kaya atau miskin sebenarnya bermulanya itu di hati. Bukan bermulanya di uang yang dipegang. Cuman itu akan terjadi, termanifestasi sesuai dengan apa yang ada di dalam kita. Andrew semua uang uang saya. kamu boleh ambil semuanya. Tidak berikan kepadaku 100 orang yang telah kulatih sendiri. Dalam waktu beberapa tahun, saya akan miliki semuanya kembali. itu bukan bualan, saudara. Karena kekayaan itu ada di dalam, bukan ada di luar. Itu mau diambil tetap aja, saudara. saya yakin, saudara, kalau kalau saya misalnya diculik sama alien, sama UFO, atau saya ditaruh tiba-tiba di tengah mana di dunia ini yang saya nggak kenal siapa-siapa, ditaruh di Mongolia atau di mana aja gitu ya. Saya rasa dalam beberapa waktu pasti saya udah punya gereja lagi di sana dan pasti saya pendetanya sebenarnya. Karena saya ini pendeta bukan karena ditunjuk. Karena ini di dalamnya ini panggilan Tuhan itu, sehingga dimanapun Anda taruh saya, itulah. Saya pasti akan menginjil, pasti akan membawa orang kepada Tuhan, pasti akan mulai gereja. Itu church planting itu ada di dalam saya, di dalam hati saya, di dalam jiwa saya. saudara. Jadi, itu adalah apa ya, harta yang Tuhan taruh di dalam setiap kita masing-masing. Di dalam saudara juga begitu. Kalau you tahu apa yang harta yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, you harus tahu itu, itu nggak bisa diambil, nggak bisa dicuri dari Anda. You mau dilempar dimanapun di dunia ini. Ada diberi kemudahan, diberi fasilitas, atau tidak diberi fasilitas, diberikan pertolongan, atau tidak diberikan pertolongan, dikasih modal, atau tidak dikasih modal, apa yang ada di dalam saudara, pasti akan termanifestasi. Karena itu Tuhan yang naruh. Percaya nggak saudara? Amin? Amin. Haleluya. Itu pasti saudara, pasti. So that, kalau masalahnya itu kita seringkali imannya goya. Begitu keadaan berubah jadi buruk, iman kita juga langsung lemes. terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi iman itu kan nggak boleh tergantung daripada keadaan. Yusuf tidak pernah tidak pernah dia itu ragu-ragu dia itu siapa. Dia tahu dia itu siapa. Dia tahu siapa dia. Dia seorang seorang prince, pangeran. Dia punya sikap hati seorang pangeran. Mau dijadikan budak, dia tetap pangeran. Ditaruh di penjara, dia tetap pangeran. Dia mempunyai suatu moral, etika, etika kerja yang tinggi, yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Coba saudara bayangkan, kalau waktu dia tadinya di rumahnya potifar sebagai budak. Gimana sih ini budak? Dia bayangin malam waktu dia pertama kali sampai di rumah potifar jadi budak. Berarti kan dia budak paling baru. Pasti yang lain budak lebih senior dari dia banyak kan. Pasti dia dibully sama budak-budak lain. Dia masih di dalam dunia perbudakan itu kan pasti ada tingkatan-tingkatan. Yang paling senior, yang paling gede badannya, dia mungkin yang paling atas, yang paling baru, yang paling di bawah, disuruh-suruh, diganggu, pasti begitu. Pertanyaan saya begini, bagaimana Yusuf tanpa modal, tanpa punya apa-apa, telanjang bahkan, ditaruh di tempat budak-budak yang lain, sebagai budak yang paling baru, mungkin juga paling muda dan paling kecil, bagaimana dia mulai naik? Coba saudara bayangkan, waktu dia dilempar di 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 ruangan budak-budak gitu semuanya. Bayangkan aja dia ada di sana. Mulainya gimana untuk naik, sehingga akhirnya dia jadi orang nomor dua di rumahnya Potiphar. Gimana sih? Malam pertama, gitu ya, mungkin dia, wih, mungkin Potiphar punya budak ada seratus, gitu, dia nomor seratus satu, gitu. Seratus orang budak yang sudah lebih dulu dari dia ada di sana. mungkin dia didorong-dorong ke sana kamu, sana kamu, sana kamu. Dia mau istirahat, dia duduk cari satu sudut, tau-tau ditendang sama budak yang lain, eh, minggir loh, ini tempat gue. Penuh tempatnya, pasti nggak banyak ruangan, kan tempat tempat budak. Kira-kira apa yang dia bisa mulai supaya dia bisa naik, saudara. Di Alkitab nggak ada tuh. Cuman saya suka merenung dan saya mulai punya ide apa yang dia lakukan malam pertama itu. Saya rasa malam itu akhirnya ya sudah dia mungkin dapat tempat yang paling jelek di seluruh ruangan budak itu, yaitu di sebelah WC. Sudah-sudah WC budak itu kira-kira wangi atau bau. semua pada tahu ya, semua sudah sering pergi ke WC budak ya. Kayaknya di Kalimantan banyak ya WC modem begitu. WC budak-budak. Saya rasa begitu tuh si Yusuf. Tapi saya punya ide. Saya rasa, do you know what I think Yusuf did that first night apa yang Yusuf lakukan malam pertama itu? Waktu dia mau ke WC gitu sebelum tidur, wih baunya kotornya luar biasa. Saya rasa ya kemungkinan besar ini yang dia lakukan. Dia berinisiatif berinisiatif bersihin WC saudara. Dia bersihin WC. itu satu hal yang saya yakin dia bisa lakukan di tengah-tengah semua budak-budak lain yang lebih senior dan tidak akan ada yang oposisi kepada dia. Kalau dia cari tempat yang lebih nyaman, mungkin ada yang merasa disaingi akan dilawan. Kalau dia berusaha cari muka sama penjaga budak, pasti dia dikerjain juga. Tapi kalau dia melayangi, dia bersihin WC buat semua orang bisa menikmati WC yang sedikit lebih. Bersih. Saya rasa enggak ada yang ganggu. Semua paling ngomong, apain itu orang? Kita udah bertahun-tahun enggak ada yang bersihin WC. Kita semua benci kok, kita jadi budak, ngapain bersihin WC? Eh, ini ada anak baru. Kok bisa bersihin WC? Bagus-bagus, anak baru. Mungkin dipanggil si WC kali dia. Eh, WC, WC, itu udah kotor lagi, bersihin. Ya, bersihin. Tapi lewat berapa lama setelah dia bersihin itu WC, penjaga, penjaga budak-budak itu mungkin suatu hari lewat di situ, dia kaget, saudara. Loh, biasanya tempat ini bau pesing. Kok sekarang udah enggak? Sudah cek, dia masuk ke ruangan itu. Biasanya dia untuk ngeliat WC itu aja udah ngeri. Tapi waktu dia lihat WC, WC-nya kok bersih sekali. Siapa ini yang melakukan ini? Siapa yang bersihin WC ini? Kenapa WC kalian ini bisa lebih bersih dari WC saya? Siapa yang bersihin? Mohon untuk Yusuf. Terus si pemimpin penjaganya beri, Yusuf, mulai sekarang, kamu bersihin WC saya, bukan WC ini lagi. Oke, kamu sekarang bersihin WC saya, karena WC ini bisa lebih bersih dari WC saya. Gimana sih? Kamu bersihin WC saya. Saya rasa that's his first promotion. Itu adalah promosi Yusuf yang pertama. Dia habis itu bersihin WC-nya kepalanya. Habis itu lewat berapa lama kepalanya si kepala ini juga lihat, loh, kok WC lu sekarang bisa lebih bersih dari WC gue? Siapa yang bersihin? Yusuf. Yusuf, mulai sekarang kamu bersihin WC saya. Akhirnya, dia bersihin WC-nya Potiphar. Haleluya. Saya rasa begitu tuh si Yusuf naik pangkatnya tuh. Dan waktu dia udah naik, bersihin WC sampai tinggi begitu, mereka melihat, ini orang kok punya inisiatif ya. There's something different about this guy. Orang ini gak usah disuruh, dia bisa cari sendiri apa yang dia mesti lakukan. Akhirnya itu menurut saya, teori saya nih, gak ada di Alkitab, oke. Tapi saya yakin ini kira-kira begini ceritanya. Nanti kalau Yusuf masuk surga, lu tanya deh sama Yusuf. Lu gimana sih naik pangkat waktu dulu? Kayaknya saya, kayaknya sih aku pernah diceritain sama pendeta dari Los Angeles. dan saya yakin itu ceritanya itu tidak jauh dari kebenaran yang terjadi meskipun gak dicatati Alkitab. Yaitu sikap Yusuf kan bisa aja mempunyai victim mentality, mental sang korban. Aku ini dipelakukan tidak adil, aku dituduh tidak benar, aku dihukum tanpa keadilan, ngapain aku tidak ada harapan hidup, buat apa hidup ini? Oh Tuhan, cabutlah nyawaku. Banyak orang itu modernnya begitu. Dia lupa bahwa bahkan di penjara pun Tuhan menyertai. Nah kalau saudara tahu dan yakin bahwa di dalam penjara pun Tuhan itu menyertai, saudara kan bisa mempunyai ini, keeping a positive attitude and keep prospering. Memiliki sikap yang positif dan terus berhasil dan makmur. Karena ini kita punya dua kata ini, tetapi Tuhan. Jadi kata tetapi itu menyambung dua realita yang bertolak belakang. Penjara berhasil. Ini tidak cocok satu-satunya kata yang bisa menyambung dua realita yang bertolak belakang adalah kata tetapi Tuhan. Jadi apapun keadaanmu, kalau ada tetapi Tuhan, semuanya bisa berbalik. Amin. Yang terburuk bisa jadi yang terbaik. Yang kelihatannya sebagai kemunduran bisa jadi kemajuan. Yang kelihatannya kekurangan akan bisa menjadi kelimpahan. Karena ada sebuah kata tetapi Tuhan. Kalau ada kata tetapi Tuhan, hal yang terburuk bisa jadi yang terbaik. Haleluya. Amin. Yes. Nah, dia berhasil di situ. Tapi dia masih di penjara. Mungkin dia tanya-tanya juga, ini sampai kapan saya di penjara. Tuhan, kau menyertai aku, tapi aku masih di penjara ya. Mungkin dia juga berpikir, man, ini adalah rock bottom. Ini udah hidupku ini, kalau hidup kan ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Wah, ini udah turun masuk jurang yang terdalam waktu aku jadi buddha. Aku pikir udah gak bisa lebih rendah dari itu lagi. Aku mulai naik. Eh, sekarang lebih rendah lagi, udah gak bisa lebih rendah lagi. Sekarang tidak bisa lebih rendah lagi, aku udah di penjara, men, gak ada pengharapan, gak bisa lebih rendah lagi. Eh, saudara, tahu apa yang terjadi? Even di penjara, masih bisa lebih rendah lagi, saudara. Kasian banget. Ini ya, sesudah semuanya itu, terjadilah bahwa juruminuman Raja Mesir dan jururotinya membuat kesalahan membuat kesalahan terhadap Tuhan Raja Mesir itu, maka murkalah viraun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti yang menahan mereka dalam rumah kepala pengawal Raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal Raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Gila gak? Udah masuk penjara, masih dijadikan kacung lagi di situ. Ini, narapidana udah baru datang. Dia harus melayani mereka. Wow. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Jadi, saudara, bukan hanya dia unjustly accused, bukan hanya dia itu unfairly punished, dia itu undignifiedly treated. Bukan hanya dia itu dituduh dengan tidak tidak benar, bukan hanya dia dihukum dengan tidak adil, dia diperlakukan dengan tidak hormat. saudara, masih ditambah lagi. Di penjara pun masih bisa menjadi lebih buruk lagi. Tapi, karena dia tidak pernah goyah bahwa Tuhan beserta dengan dia, maka dia bisa keep a positive attitude, tetap mempunyai sikap hati yang positif, keep prospering, tetap menjadi orang yang makmur dan sukses, dan keep his humility, dia tetap memiliki kerendah hatian. Wow. Ini perjalanan seorang pemenang itu begini. Nah, ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. ketika pada waktu pagi Yusuf datang pada mereka segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ya bertanya kepada pegawai-pegawai Istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuanya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Saudara bayangkan ya, kalau saudara jadi Yusuf, diperlakukan adil, dilempar ke penjara dengan nggak benar, kalau Yusuf punya sikap seorang korban, ya udah, dunia ini gelap, madesu, masa depan suram. Tapi Yusuf nggak kayak gitu. Eh, tambah buruk sekarang udah di penjara, disuruh jadi pegawainya untuk melayani ini dua orang yang baru masuk juga, baru masuk ke penjara juga. Kalau saya jadi Yusuf sih, kemungkinan saya udah bete banget lah. Udah sebel banget sama ini orang-orang dua ini. akhirnya sama-sama di penjara, kok gue mesti melayani mereka? Tapi Yusuf kok lain ya? Masih peduli sama orang. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kalau saya emang nggak ada urusan lah, lu mau susah hati, mau gantung diri, terserah lah, bagus juga lu gantung diri, jadi gue udah nggak usah ngelayanin kamu. Tapi Yusuf nggak begitu. Dia mempunyai kepedulian kepada orang lain. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Eh, bukan hanya peduli. Dia melakukan sesuatu juga buat mereka. Dia menyatakan kepeduliannya. Banyak orang katanya sih peduli, tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau ini nggak, dia peduli, dia lihat mereka susah hati, nanya, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Eh, itu luar biasa ya. Ini karakter seorang pemenang, saudara. Jadi ya, bukan hanya dia keep a positive attitude, bukan hanya dia keep prospering, dia juga keep his humility, tapi he keeps caring juga. Dia terus untuk mempedulikan orang lain. Nah, itu diajarkan di Firman Tuhan di Filipina, Filipina Fasal 2-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini adalah syarat, ciri-ciri, karakter daripada seorang pemenang. Seorang pemimpin yang sejati dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Aduh, saudara, dunia ini ya terlalu banyak orang egois, orang yang self-centered, yang memikirkan bahwa dirinya itu yang paling penting. Kalau nggak percaya, lihat banyak pendeta-pendeta besar. Saya kadang-kadang melihat itu, waduh. kayaknya luar biasa di dunia ini. Nanti kamu ngosek WC loh di surga. Ini perintah Tuhan. Dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap orang itu hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi perhatikan kepentingan orang lain. Banyak orang berpikir kalau dia jadi pemimpin, itu kepentingannya dia adalah yang paling penting. semua orang harus ngurusin kepentingannya dia. Saya banyak pengalaman sama pendeta-pendeta besar. Saya lihat itu ngeri ya. Sikapnya itu kayak artis. Semua itu it's all about them. Semua orang yang ada di sekitarnya dia itu adalah segala macam aksesoris untuk memperlengkapi hidupnya. Itu sikapnya dia terhadap semua orang lain yang di sekitarnya. itu kalau saya lihat di banyak gereja-gereja besar. Pendeta senior-pendeta seniornya itu waduh kayak raja. Kayak raja semua itu semua tugasnya adalah melayani dia dengan alasan karena aku melayani umat Tuhan semua kalian melayani aku supaya aku bisa melayani umat Tuhan. Padahal ya kalau kamu melayani ya layanilah orang-orang yang di sekitar kamu. saya suka tanya gini ya bandingkan kedua doa ini doa nomor satu pendeta senior berdoa oh Tuhan terima kasih engkau telah mengandung kerahkan aku wakil-wakil pendetaku administrasi semua pelayan-pelayan musik semua itu kau sediakan yang tepat sehingga semuanya itu memperlengkapi panggilan yang ada di dalam kehidupanku sehingga aku bisa memenuhi panggilanmu Tuhan karena kau menyediakan semua yang aku butuhkan atau doa yang nomor dua Tuhan terima kasih untuk orang-orang yang kau tempatkan di sekitar aku ini tolong aku Tuhan supaya aku bisa melihat panggilanmu di dalam kehidupan mereka supaya aku bisa melayani mereka supaya mereka bisa maju dalam panggilan mereka dan memenuhi panggilan mereka bagaimana aku bisa melayani mereka dan menolong mereka memenuhi mereka di dalam kau nah itu bedanya tipis bedanya tipis dua-duanya gembala senior dua-duanya punya banyak staff tapi yang satu sikapnya adalah it's all about me ini mengenai saya dan panggilan saya dan visi saya kalau yang satu semua orang ditaruh di sini untuk maksudnya Tuhan aku harus melayani mereka supaya mereka bisa menjadi memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka karena apa karena Tuhan Yesus bilang yang terbesar harus menjadi yang terkecil kalau kau mau jadi besar kamu harus melayani semua orang beda dengan dunia di dalam Tuhan ini beda di dalam Tuhan ini kepemimpinan itu adalah terbalik dengan dunia kalau di dunia kita mimpin itu kalau di dalam Tuhan itu kita memimpin dengan cara melayani orang-orang di sekitar kita bahkan orang yang pegawai kita itu harus kita layani nah itulah saudara ini dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri tapi kebanyakan gembala senior yang meyakinkan dirinya dia yakin bahwa yang paling utama itu diriku sendiri yang lain ini melayani aku karena yang paling utama itu aku lah firman Tuhan bilang anggap yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri kalau saudara yakin bahwa orang semua orang itu adalah apa ya sakral setiap orang itu sakral karena setiap orang itu diciptakan Tuhan dan setiap orang itu dipanggil oleh Tuhan punya panggilan dalam Tuhan benar bahwa aku ini ditaruh dalam kehidupan mereka supaya aku bisa mengangkat mereka dan menolong mereka memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka baru saudara bisa memperhatikan kepentingan orang lain gak cuman kepentingan diri sendiri sekarang ini tubuh Kristus terlalu banyak orang egois terlalu banyak orang yang terkagum-kagum dengan dirinya sendiri dan panggilan Tuhan dalam hidupnya dia sendiri makanya mereka membangun gereja-gereja dimana pusat segala perhatian adalah dia so Yusuf ngerti hal ini luar biasa nah ini kan sebetulnya teladan dari Tuhan Yusuf sendiri waktu pejamuan terakhir dia mengambil rupa seorang hamba dia dia lepaskan jubahnya dia ikatkan ikat tinggalnya dengan dengan apa namanya tau dia mencuci kaki daripada semua muridnya dia mencuci kaki semua muridnya kemudian dia katakan aku udah tunjukin nih sama kamu ini sebagai teladan kamu harus melakukan hal ini nah itu makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan mari kita belajar dari Yusuf mari kita belajar dari Tuhan Yesus mari kita belajar dari Paulus disini waktu ditanyain gitu sama Yusuf mereka jawab kan kami bermimpi tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya ini bayangin ya kalau saya jadi Yusuf begitu mereka eh kenapa kamu murah kami bermimpi tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya kalau saya mungkin da'ilah mimpi forget it lah saya gak mau urusan dengan mimpi gara-gara mimpi gue ini sekarang jadi ada disini kan gue udah kapok sama mimpi gara-gara dia mimpi itu gandum-gandum tunduk sama dia bintang-bintang tunduk sama dia dia dijual jadi pudak sama saudara-saudaranya ini hidupku ini penuh kesengsaraan berapa tahun ini gara-gara mimpi tau gak lu lagi mimpi gue emang gak mau urusan lah lu mimpi mestinya begitu lalu tapi kata Yusuf pada mereka bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepada si gini ya Yusuf ini udah bagian yang besar dalam panggilan hidupnya itu adalah mengartikan mimpi kan dia itu waktu pertama mimpi ini sekarang mimpi lagi nanti habis mengartikan mimpi ini lagi dia mengartikan mimpinya viral kan dan itu yang menjadi waktu breakthroughnya dia si panggilanmu pelayanan yang ditetapkan Tuhan untuk engkau itu suatu hari akan membuat terobosan bagi anda semuanya terobosannya belum terjadi nih sekarang tapi saat ini mimpi demi mimpi hanya membawa malapetaka dalam hidupnya si Yusuf tapi karena itu panggilan Tuhan dan dia tahu itu pengurapan yang Tuhan sudah berikan sama dia dia tetap setia saya membayangkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua ini mungkin Yusuf menghela nafas aduh mimpi lagi tapi kemudian dia mengingatkan dirinya Tuhan kalau bahasa Inggrisnya ini gini dreams are God's business jadi dia mengakui bahwa ini bukan kerjaan saya ini kerjaannya Tuhan dan karena saya ini hamba Tuhan apapun kerjaan yang dia kasih ke saya menyenangkan atau tidak menyenangkan saya akan setia untuk lakukan makanya dia bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi interpreting dreams is God's business I don't like that business aku gak suka dengan itu tapi karena itu kerjaannya Tuhan dan dia sudah memilih bahwa kerjaan itu dikasihin ke aku oke ceritakanlah kiranya mimpi itu kepada aku wah hebat hebat makanya dia bukan hanya keep a positive attitude dia keep prospering dia keep his humility he keep caring and he keep his hope karena dia pengharapannya kepada Tuhan Tuhan engkau memanggil aku bukan untuk malapetaka sementara ini memang kelihatannya gak kayak gitu kelihatannya hanya membawa penderitaan keanggilanmu ini membawa aku kepada banyak pencobaan tetapi aku yakin ini panggilanmu dan oleh karena itu aku tetap berharap kepada engkau nah itu pengharapan itu tidak akan kosong karena abis ini nanti dia mengartikan mimpinya Firaun dan waktu dia mengartikan mimpinya Firaun itu menjadi terobosan become his breakthrough tapi kadang-kadang kita nih gak sabar nunggu ini kita yang penderitaannya ini the first two mimpi ini mimpi yang pertama kedua ini gak ada no fun at all tidak membawa sesuatu breakthrough tapi mimpi yang ketiga nanti mimpi yang episode ketiga nah can you keep your hope until then gitu loh bisakah sodara berpegang kepada pengharapan itu sampai nanti itu terjadi ini kita mesti belajar dari Yusuf sodara he kept a positive attitude dia tetap pegang sikap hati yang positif dia tetap berhasil dia tetap rendah hati dia tetap peduli dan mendahulukan orang lain dan dia tetap berpegang pada pengharapan kata Yusuf kepadanya beginilah arti mimpi itu tiga carang itu artinya tiga hari dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kalah ketika engkau jadi Juru Minumannya jadi mimpinya tuh si Juru Minumannya tuh pegang anggur yang tiga tangkai dia peres air anggurnya masuk ke dalam piala pialanya dia kasih ke Firaun Firaun minum gitu loh ini artinya jadi dengan dengan sungguh-sungguh Yusuf mengartikan mimpi itu dengan jujur juga soalnya Juru Roti dapat mimpinya dia ada basket apa keranjang di atas kepalanya dengan roti-roti kan pelayanan Juru Roti tapi burung-burung memakan roti itu terus dia bilang dalam tiga hari ini kamu akan disula oleh Firaun kamu akan digantung Firaun gitu ya ya sudah seadanya dia setia dengan pelayanannya sudah tapi karena ini yang kepada Juru Minuman ini mimpinya baik terus dia nambahin ini tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepada aku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini sebab aku dicuri diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani dan disini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini ya tambah sedikitlah permohonan tolonglah ceritain Firaun karena yang masukin dia ke penjara kan Potifar bukan Firaun jadi tolong kasih tahu nama Firaun nah terjadilah pada hari ketiga pada hari kelahiran Firaun birthday dia maka Firaun meneradakan perjauhan untuk semua pegawainya ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya kepala juru minuman itu dikembalikannya kepada jabatannya sehingga yang menyampaikan pula piala ke tangan Firaun tapi kepala juru roti itu digantung seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka 23 ini gak enak sekali tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya wow gak enak kalau dilupakan saudara karena dilupakan itu artinya anda tidak cukup berharga untuk diingat wow kalau kamu mikirnya begitu kan langsung kembali kepada apa dangdut sang korban gitu kan kita mulai nyanyi lagu dangdut nasi gitu ya nah jadi bukan hanya dia unjustly accused unfairly punished undignifiedly treated undignifiedly treated unceremoniously forgotten bukan hanya dituduh dengan tidak adil dengan tidak benar dia dihukum dengan tidak adil dia diperlakukan dengan tidak hormat dan dengan 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 mudahnya dilupakan saudara kasihan tapi berapa lama dia dilupakan two full years later waduh dua tahun penuh saudara lama loh dilupakannya itu cukup lama dua tahun jadi ya saya gak tahu gimana tuh dua tahun itu nah dalam dua tahun dia di dalam keadaan di penjara dan dilupakan bagaimana keadaan Yusuf nah itu pertanyaan saya saya percaya ya saudara masih membersihkan WC terus ya dua tahun saya percaya dia tetap punya keep positive attitude dia tetap prospering tetap humility tetap saudara karena dia tahu Tuhan berserta dengan dia dan ada yang namanya the test of time saudara sebagai hamba-hamba Tuhan harus tahu dalam hidup ini ada yang namanya the test of time Masmur 105 ayat 16 ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan diutusnyalah seorang mendahului mereka Yusuf yang dijual menjadi Buddha mereka mengimpit kakinya dengan belenggu lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firmannya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya Raja menyuruh melepaskannya penguasa bangsa-bangsa membebaskannya nah saudara ini Masmur 105 ayat 16 menceritakan bahwa Tuhan itu punya rencana itu termasuk akan ada kelaparan di Mesir yang begitu hebat bahkan kelaparan itu tidak hanya di Mesir tapi sampai kekanaan sampai ke bangsa-bangsa lain itu itu udah dalam perencanaan Tuhan tapi di dalam di dalam perencanaan Tuhan dia sudah punya rencana juga untuk melepaskan umatnya daripada malapetaka yang akan ada itu kan disini ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan diutusnya lah seorang mendahului mereka jadi sebelum itu semua terjadi Tuhan itu dalam dalam kesempurnaan rancangannya dia sudah mengirimkan udah punya rencana bagaimana dia akan melepaskan mereka yaitu digirimkan lah Yusuf karena nanti Yusuf akan membawa solusi dari Tuhan jadi Tuhan itu sebetulnya mempunyai rencana yang baik dan dia apapun yang terjadi di dunia ini dia sudah punya rencana bagaimana memberikan solusi kemarin ini saya lagi ngeliat ini ya peta peta dunia dimana terjadi kelaparan dimana itu ya nah kemudian saya ini lagi lagi mendalami agriculture pertanian juga ada satu taneman namanya moringa atau bahasa indonesianya pohon kelor itu ya ternyata ditemukan bahwa daun pohon kelor itu adalah berisi nutrisi yang paling luar biasa di seluruh dunia ini gak ada khasiat seperti yang ada di dalam daun kelor di dalam daun kelor itu saudara dengan cuman berapa sendok makan begitu kalau itu dikeringkan dijadikan bubuk hanya makan beberapa sendok makan saja saudara itu ya daun kelor vitamin C lebih tinggi dari jeruk vitamin A lebih banyak dari wortel proteinnya lebih tinggi dari susu atau yogurt sat besinya lebih tinggi dari bayam saudara tau gak orang kalau malnutrisi itu gak bisa ditolong cuma dikasih makan itu sistem pencernaannya udah rusak kalau orang udah malnutrisi busung lapar segala macam itu lama sekali untuk membuat mereka normal kembali bisa makan normal tapi kalau dikasih makan daun kelor ini dalam waktu dua minggu mereka udah bisa sembuh total daripada malnutrisi hebat gak pohon itu saya nyelidikin pohon ini udah 10 tahun yang lalu saudara nah saya lagi yang menarik tuh begini saya melihat satu peta dimana pohon kelor itu tumbuh secara natural di seluruh dunia di India dimana dimana yang heran itu waktu saya bandingkan peta kelaparan dunia dengan peta tumbuhnya daun kelor pohon kelor itu petanya sama persis saudara heran gak pohon kelor itu tumbuh secara natural di Afrika di India di tempat-tempat yang rawan dan rentan akan kelaparan itu disitu dia tumbuh natural jadi saya tuh lihat waduh Tuhan itu luar biasa segala sesuatu dia sudah merekakan dari sebelumnya dan dia sudah menyiapkan solusi demi solusi bagi kita tapi saudara lihat ini kalau bayangkan kalau you yang jadi Yusuf wow hebat ya perancangan Tuhan the cosmic plan of God Tuhan udah menyiapkan segala sesuatu wih aku yang diutus nih hebat aku yang akan diutus menjadi solusi daripada kelaparan di dunia aku diutus menjadi solusi tapi caranya dong disini tulisnya gimana Yusuf yang dijual menjadi budak aduh kalau saya jadi Yusuf kan it's time out aku diutus bagian gimana gimana caranya pengutus aku dijual yang bener aja aku tengking ini dalam nama Yusuf masa aku anak Tuhan dijual menjadi budak gila ya itu ada di Alkitab ini di dalam rancangan Tuhan kok bisa ada yang namanya dijual kadang-kadang kita pikir kalau Tuhan beserta kita gue gak bakal dong dijual aku bakal disayang saya dibeliin mobil dibeliin rumah bukan dijual tapi ini gimana dijual menjadi budak nah selesai disitu mereka mengimpit kakinya dengan belenggu bahasa inggrisnya they hurt his feet with feathers artinya they hurt disakiti mereka menyakiti kakinya dengan belenggu saudara ikut Tuhan itu bisa mengalami banyak sakit lehernya masuk ke dalam besi gak enak sekali di belenggu besi di leher dan sangat sangat terhina sekali itu kebahaya gak sih di depan orang leher di belenggu kayak sapi gitu ya itu di dalam rencana Tuhan di dalam penyertaan Tuhan bisa ada penderitaan yang sapi begini dijual diimpit dibelenggu dimasukkan ke dalam besi sampai saat firmanya sudah kenap kenap dua tahun ekstra setelah dilupakan dua tahun ternyata gak tau berapa tahun total dia di penjara bertahun-tahun dia di penjara berarti nah saudara ini menjadi satu perbandingan kalau saudara sekarang merasa di penjara gak bisa kesini gak bisa kesana mau melakukan apa gak bisa atau saudara sebagai pendeta muda dibawah pendeta tua yang yang bersifat seperti viraun itu ya saudara merasa di penjara di kerja saudara sendiri ingat saudara jangan memberontak don't do a prison break tunggu sampai saat firmannya sudah kenap dan janji Tuhan membenarkannya jangan membenarkan diri sendiri jangan bikin waktu saudara menggenapi saatmu sendiri tunggu sampai saat firmannya genap dan janji Tuhan yang membenarkan saudara baru nanti apa raja menyuruh melepaskannya penguasa bangsa-bangsa membebaskannya jangan lepas sendiri jangan membebaskan diri sendiri saya pernah ditindas setengah mati juga ceritanya panjang pendeta senior di atas saya tiap kali menubuatkan kamu ini ada Jezebel roh Jezebel di dalam kamu kamu ini ada Lucifer tekanan batin loh saudara seberapa lama itu dua tahun mungkin tiap kali dikutukin terus saya itu sama gembala senior saya tapi saya tidak mau untuk memberontak tidak mau saya mengatakan aku ini hamba Tuhan aku milik Tuhan aku propertinya Tuhan artinya dia berhak aku mau diapain aja dia berhak dan karena dia sayang sama aku dia pasti melindungi aku tidak akan lewat batas mungkin aku merasa lewat batas tapi kalau dia izinkan terjadi berarti belum lewat batas aku tidak akan dicobai melebih kekuatanku meskipun sekarang aku merasanya ini sudah kelewatan kalau Tuhan ini jangan terjadi berarti ini masih di dalam batas kekuatanku kuatkan aku Tuhan aku pasti bisa melampauinya ini yang namanya the test of time jadi ini Yusuf ini dia terus positif dia terus 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 kekuatanku dan kekuatanku kekuatanku dia pegang terus teguh imannya kepada Tuhan aku ini milikmu engkau tidak akan mengizinkan sesuatu menghancurkan aku tapi aku menyerahkan hidupku kepadamu aku berikan engkau izin sepenuhnya untuk memperlakukan aku untuk menguji aku untuk menggocoh aku sekalipun tapi aku adalah milikmu he kept his faith amin saudara amin makanya saudara mungkin kita gak perlu prison break tapi yang kita perlu adalah break in your prison break through di dalam penjara jangan cebol penjara itu tapi biarlah terjadi terobosan di dalam kita ketika kita masih berada di dalam penjara amin saudara amin sekarang ini hidup itu anda semua banyak masih muda di depan saudara itu akan banyak penjara saya bukan mengdoain supaya hidupmu susah saya sih berdoa supaya hidupmu gak susah tapi saudara Tuhan itu tahu karakter yang baik susah untuk dibentuk di masa yang enak karakter yang baik itu dibentuknya di saat yang susah makanya kalau saya menengok ke belakang semua hal yang baik yang terjadi dalam hidup saya menjadi bagian dari karakter saya itu hasil dari masa-masa yang susah masa-masa di penjara saudara itu yang memang bisa membentuk kita kalau masa-masa yang nyaman yang penuh dengan kemenangan ya saya enjoy saya nikmati tapi tidak membentuk saya menjadi orang yang lebih baik sih terus terang aja bahkan kalau terlalu banyak dan saya gak hati-hati bisa menyerumuskan saya so don't break from your prison have a break in your prison jangan jempol penjara itu tapi biarlah Tuhan mengadakan terobosan ketika kita berada di dalam penjara itu sendiri nah saya mau sharing video ini sebentar karena saya mau tunjukkan bagaimana di dalam pandemik covid-19 ini gereja-gereja kita ini bisa mengalami sampai sekarang kita semua masih di penjara sama corona belum ada yang belum ada yang bisa menjebol penjara ini tapi di dalam penjara ini banyak yang sudah mengalami terobosan contohnya ini nanti saudara lihat gereja-gereja kita di beberapa negara saya kasih review sedikit saudara di India itu pendeta kami di Mumbai tetangganya itu dia pergi ke rumahnya kaget karena gantung diri satu keluarga suami istri anaknya umur-umur lima gantung diri saudara karena apa? karena sudah lima hari tidak makan putus asa nah itu itu saat ini saat ini bukan hanya di India tapi di mana-mana saudara di Afrika setiap bulan saat ini 10 ribu anak kecil mati kelaparan karena lockdown 10 ribu sebulan di Afrika ini nah di tengah-tengah ini apa yang kita lakukan saya saya berusaha menggalang sesuatu dana kemudian kita memberi makanan di sana tapi sekarang kita sudah masuk fase kedua yaitu namanya sack sack farming jadi bercocok tanam di dalam karung goni karungnya dibolongin kiri-kanan kiri-kanannya itu jadi tanemannya itu bukan hanya di atas tapi di samping-samping juga karena begini karena mereka tuh tinggal di slum di apa ya di what is slum di tempat kumuh di tempat kumuh itu kan gak punya banyak tempat gak punya banyak tempat jadi ini perlu tempat yang kecil bisa nanam untuk makanan nah orang kalau di desa mendingan kalau lagi krisis begini dia bilang cari-cari ada tanaman apa bisa dimakan kalau yang di kota itu yang setengah mati begitu lockdown gak ada kerjaan mereka langsung kelaparan ini terjadi dan yang saya heran itu kalau di Indonesia itu kan kayaknya biasa aja kita bagi-bagi sembako itu kayaknya semua orang bagi-bagi sembako semua perusahaan semua gereja semua orang-orang individu di negara-negara lain gak ada budaya seperti itu gak ada yang menolong orang lain jadi kita bersyukur loh jadi orang Indonesia itu ternyata mempunyai hati yang murah hati itu ada di dalam bangsa kita ini puji Tuhan tapi di bangsa lain gak demikian di India gak ada yang saling menolong di Afrika gak ada saling menolong makanya saya lihat wow kemudian pastor kita ini bagi-bagi makanan nah gereja kita di Mumbai itu waduh udah 10 kali pindah karena tiap kali itu diusir dikelempari batu dipukulin sama tetangga-tetangganya orang-orang yang fanatik Hindu gak seneng sama orang Kristen tapi waktu pandemik ini kita mulai bagi-bagi makanan di sekitar gereja kita mendoakan orang orang yang yang menganiaya pastor kita terima Tuhan terima Tuhan Yesus nanti saya akan lihat videonya ada 2 orang mereka memberikan kesaksian mereka tuh tadinya menentang sekarang mereka terima Tuhan ini minggu ini 8 orang dibaptis ini minggu ini dari mereka-mereka yang tadinya menganiaya kita di Saudi di Saudi di Jeddah kita kan punya gereja di Jeddah itu saya kesana tahun lalu itu mujizat besar gak bisa orang pergi ke Saudi you gak bisa gak ada turis they don't have turis visa jadi saya harus menyamar jadi pedagang saya jadi jadi bisnismen mau jual buah Vita saudara karena saya kenal sama yang punya saya bawa brosur segala bikin kartu nama mau jualan buah Vita di Saudi saudara untuk masuk sana men gereja kita itu ya saudara itu semuanya pakai soundproofing material semuanya itu waduh ngeri sekali bisa dipotong kepalanya itu kalau ketangkep di Saudi kalau jadi orang Kristen jadi kita tuh ngumpet-ngumpet jemaat kita 40 di Jeddah selama pandemi ini mereka buka online itu ya tiap hari kebaktian saya dapat laporan satu hari itu kemarin ini 2.500 yang ikut online gereja 40 orang malah 2.500 yang ikut kebaktian orang Arab Saudi sendiri mereka itu minta didoain untuk covid minta didoakin ribut sama suami sama istri dan sebagainya udah ada yang terima Tuhan juga orang Arab Saudi sendiri itu itu namanya break in your prison haleluya amin nah sekarang saya akan tunjukkan videonya ya selamat menikmati mumbai has the largest slum in India 55% of the city's population live in the slums about 9 million of them slum dwellers are hit the hardest during this pandemic lockdown India lacking adequate medical infrastructure opted to implement very harsh lockdown to prevent an uncontrollable covid outbreak that will for sure overhorm their fragile medical infrastructure but the economic impact of the strict lockdown is devastating especially for the slum dwellers when their day labour jobs are gone they don't have any safety net to fall back on at all they go hungry almost immediately Pastor Azrael was visiting his neighbours when he found a horrific scene one of his neighbours hung himself together with his wife and two children apparently they have totally lost hope as they have not eaten for five days moved by this we organise a fundraising to feed the people that have not eaten for days here's their story four children now they are going for begging for food outside their uncle say in this lockdown time four days they sleep without food they cry no food so before the lockdown he was doing some labour work and after the lockdown his work is totally stopped and between this lockdown he has many problems so this family lockdown time four days four days they sleep without food nobody given food to this family they cry all we want to accomplish through this outreach is to show compassion to feed the hungry and to care for the poor as Christ's witnesses we never impose religion when we help needy people however they readily embraced us and gave us wide open door to share the gospel with them and they responded so I was in Mumbai at the same time I was in Mumbai and I was I was I was in my life I was in my life and in my life Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.